Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Air Langga di Surabaya Nah ini adalah video seri kedua dari 3 seri tentang bisnis dan HAM Di video seri kedua ini saya akan menyampaikan tentang instrumen-instrumen dalam bisnis dan HAM yang berlaku atau digunakan oleh korporasi maupun pihak yang berkepentingan lainnya untuk menilai dan untuk menjalankan bagaimana korporasi seharusnya menghormati hak sasi manusia Nah di video yang pertama saya sudah menyampaikan bagaimana isu bisnis dan HAM ini lahir sampai dengan lahirnya UN Guiding Principle on Business and Human Rights, UNGP sebagai instrumen payung dari isu bisnis dan human rights ini Nah selanjutnya saya akan menyampaikan ada selain dari UNGP sebenarnya ada beberapa instrumen yang juga digunakan oleh korporasi untuk membantu mereka dalam menghormati hak sasi manusia dalam proses usahanya atau dalam operasi usahanya Nah di antaranya yang akan saya sampaikan adalah instrumen-instrumen di level internasional maupun nasional Nah di level internasional itu ada beberapa instrumen yang bersifat voluntary maupun instrumen yang semi-mandatory di antaranya adalah OECD guidelines on multinational enterprises ada ILO, multinational enterprise declaration IFC, international financial corporation performance standards maupun instrumen yang berbasis pada market seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil untuk di level nasional di mana negara secara mandatori mewajibkan adanya penghormatan hak sasi manusia oleh korporasi juga sudah diinisiasi oleh beberapa negara di antaranya ada California Transparency in Supply Chance Act 2010 ada UK Modern Slavery Act di 2015 ada French Duty of Vigilance Law 2017 di Australia juga lahir sama dengan yang di UK ada Australian Modern Slavery Act maupun di Belanda ada Child Labour Due Diligence Law 2019 nah ini menunjukkan bahwa UNGPS memberikan pengaruh positif bagi berkembangnya instrumen-instrumen lainnya baik itu yang bersifat mandatori di level negara secara nasional maupun instrumen-instrumen lain yang bersifat voluntary untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki isi, substansi sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang didorong oleh UNGPS kita mulai dengan prinsip yang bersifat voluntary dulu prinsip voluntary yang pertama yang bisa menjadi panduan atau acuan bagi perusahaan yang ingin memperbaiki praktek bisnis mereka menjadi lebih bertanggung jawab atau menuju ke Responsible Business Conduct yaitu United Nations Global Compact nah sebenarnya United Nations Global Compact ini lahir hampir bersamaan dengan diangkatnya John Raggi untuk merumuskan framework UNGPS itu jadi setelah The Norms ditolak tahun 2005 maka Kofi Anan waktu itu Sekjen PBB mempunyai dua ide yang pertama bagaimana kita punya satu framework yang lebih dunia ini punya satu framework yang lebih simple yang perusahaan bisa menghormati asasi manusia tidak sulit ada mekanismenya dan yang kedua adalah menyiapkan kerangka hukum atau panduan melalui UNGPS nah karena kerangka UNGPS ini memerlukan waktu yang lama sekitar 2006 sampai dengan 2011 lahirnya pada saat bersamaan Kofi Anan Sekjen PBB juga menyiapkan satu mekanisme penghormatan bisnis dan HAM di bawah naungan PBB yaitu disebut dengan United Nations Global Compact ini nah UNGPS ini di bawah naungan PBB memberikan panduan berupa 10 prinsip 10 saja prinsip yang dari 10 prinsip itu perusahaan dapat dengan mudah untuk mengambil langkah-langkah nah di antara prinsip-prinsip 10 prinsip dari United Nations Global Compact itu adalah penghormatan hasasi manusia karena dia bersifat voluntary maka perusahaan boleh memutuskan untuk bergabung sebagai member UNGPS UN Global Compact atau tidak bergabung dalam member UN Global Compact namun kalau perusahaan tentu bergabung sebagai member UN Global Compact maka perusahaan tersebut setidaknya menunjukkan diri bahwa dia punya keinginan untuk mengikuti 10 prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia penghormatan hak-hak pekerja penghormatan terhadap pelestarian lingkungan yang didorong oleh UN Global Compact dan itu tentu akan meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut kalau bergabung dalam sebagai member dari UN Global Compact nah namun bergabung dalam member UN Global Compact tentu memerlukan komitmen yang kuat dari perusahaan tersebut yaitu karena ada kewajiban sebagai member kewajibannya adalah untuk membuat Communication on Progress COP dan itu reguler setiap tahun COP harus dibuat oleh korporasi yang bergabung sebagai membernya nah COP ini berisi tentang langkah-langkah yang sudah diambil oleh perusahaan berkaitan dengan 10 prinsip dari yang didorong oleh UN Global Compact prinsip penghormatan asesi manusia misalnya contohnya prinsip untuk pelestarian lingkungan dan prinsip tidak menggunakan pekerja anak misalnya di prinsip kelima langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh perusahaan dan itu diumumkan melalui website UN Global Compact oleh karena itu masyarakat dapat menilai performance atau langkah-langkah yang sudah diambil oleh perusahaan mengenai terhadap 10 prinsip penghormatan asesi manusia tersebut nah ini setidaknya sejalan dengan semangat dari UNGP yaitu knowing and showing jadi perusahaan menunjukkan apa yang langkah-langkah yang sudah mereka ambil dalam COP nah perusahaan yang tidak melakukan COP tidak membuat report dalam communication on progress-nya tentu akan mendapatkan sanksi yaitu dikeluarkan sebagai member dari United Nations Global Compact ini jadi di UN Global Compact ini setidaknya ada benefit jadi didorong perusahaan untuk menjadi member karena dengan menjadi member perusahaan dapat menunjukkan diri dengan reputasi yang baik bahwa dia akan menghormati 10 prinsip yang didorong oleh UN Global Compact tapi pada saat yang sama dia harus menunjukkan pada publik langkah-langkah yang dia ambil melalui communication on progress dan bila communication on progress tidak dilaksanakan maka dia akan di-delisting dikeluarkan dari member UN Global Compact nah itu itu instrumen yang pertama yang bisa digunakan oleh perusahaan yang ingin lebih baik lagi dalam menjalankan operasi usahanya untuk penghormatan dan asesi manusia instrumen yang kedua yang tersedia adalah OECD Guidelines on Multinational Enterprises nah OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini pertama kali dipublikasikan tahun 1976 dan terakhir direvisi tahun 2023 barusan saja untuk menyesuaikan dengan United Nations Guiding Principle di tahun 2011 maupun dengan kondisi terakhir dari perkembangan teknologi dan terakhir COVID-19 OECD Guidelines namanya namanya dari namanya kita bisa tahu bahwa OECD Guidelines ini didorong oleh negara-negara OECD yaitu negara-negara di mana mayoritas korporasi multinational enterprises di dunia ini berasal Amerika Inggris Perancis Jepang Korea dan banyak negara maju korporasi-korporasi multinational biasanya berasal dari negara-negara ini nah kenapa OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini lahir tentu negara-negara tersebut di mana korporasi multinational berasal ingin supaya korporasi multinational mereka ketika melakukan usaha di negara-negara lain non-OECD itu memperhatikan atau bertanggung jawab untuk tidak menimbulkan dampak negatif diantaranya terhadap asasi manusia nah beda dengan UN Global Compact yang sifatnya voluntary OECD Guidelines Multinational Enterprises ini sifatnya mandatory sebenarnya kenapa mandatory yaitu karena dia mengikat negara-negara OECD jadi karena ini disetujui oleh negara-negara OECD maka semua negara-negara pemerintah negara OECD yang terikat dalam instrumen ini harus memastikan korporasi mereka untuk tunduk untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan maupun isi dari OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini sehingga bisa dibilang instrumen ini sebenarnya bersifat mandatory langsung kepada pemerintah untuk memastikan namun bisa juga dibilang instrumen ini semi-mandatory khususnya untuk perusahaan jadi perusahaan memang tidak terikat langsung menandatangani OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini tapi perusahaan juga punya apa kewajiban tidak langsung dimana dia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh negaranya dengan negara-negara lain yang tergabung dalam OECD negara-negara OECD karena bersifat mandatori maka korporasi-korporasi Multinational yang berasal dari negara OECD harus merujuk pada instrumen ini ketika melakukan bisnis di negara dimanapun mereka melakukan operasi usahanya salah satu ketentuan utama dalam OECD Guidelines on Multinational Enterprises adalah korporasi didorong untuk melakukan uji-tuntas saat sasi manusia nah ini sejalan dengan UNGP lagi ketentuan UNGP yang knowing and showing itu fitur utama yang penting dari OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini adalah yang tidak dimiliki oleh UN Global Compact yaitu adanya mekanisme komplain yang disediakan melalui National Contact Point jadi setiap negara OECD harus menyediakan institusi yang disebut dengan National Contact Point nah National Contact Point ini yang nanti akan menerima komplain dari korban nah kalau melihat struktur UNGP yang tiga pilar itu dimana pilar ketiga adalah Remedy maka OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini sudah menyediakan mekanisme pemulihan Remedy bagi korban yaitu melalui mekanisme komplain nah UNGP National Contact Point ini mempunyai peran penting untuk memastikan kepatuhan dari Multinational Enterprises terhadap substansi atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada di OECD Guidelines on Multinational Enterprises ini nah itu tadi dua instrumen pendukung dari UNGP yang pertama United Nations Global Compact yang ketiga OECD Guidelines on Multinational Enterprises nah yang ketiga yang juga dijadikan panduan bagi masyarakat internasional dan korporasi pada umumnya yaitu ILO Multinational Enterprises Declaration nah ini hampir sama lahirnya dengan OECD Guidelines Multinational Enterprises yang 76 nah ILO M&E Declaration ini lahir di tahun 1977 tapi juga sudah mengalami banyak perubahan ya banyak mengalami revisi di tahun 2019 dan sampai dengan terakhir ini juga sudah mengalami beberapa revisi untuk disesuaikan dengan UNGP nah ILO Multinational Enterprise Declaration ini bersifat mandatori dan juga voluntary bagi perusahaan mandatorinya adalah kepada pemerintah negara-negara member dari ILO International Labor Organization negara-negara diminta untuk merujuk pada ILO Multinational Enterprise Declaration ini di masing-masing negaranya untuk memastikan bahwa korporasi dalam melakukan operasi usahanya itu memperhatikan hak-hak pekerja hak-hak di tempat kerja serta harus memperhatikan bisnis yang berkelanjutan jadi ILO menyediakan panduan untuk perusahaan agar bisa bertanggung jawab nah di ILO Multinational Enterprise Declaration ini mekanisme yang tersedia untuk penyelesaian pemulihannya itu ada tripatrit nah mekanisme tripatrit yang tersedia adalah antara pemerintah pengusaha dan korban gitu jadi mekanisme tripatrit ini didorong oleh ILO Multinational Enterprises dalam penyelesaian-penyelesaian seketa yang atau konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan nah instrumen keempat yang juga tersedia itu ada IFC Performance Standard tahun 2012 diperbarui tahun 2012 nah IFC Performance Standard ini bersifat mandatori yaitu bagi korporasi-korporasi yang modalnya itu didapat dari pinjaman yang diberikan oleh IFC IFC ini adalah institusi di bawah World Bank Bank Dunia yang tugasnya diantaranya adalah memberikan pinjaman atau loan bagi proyek-proyek tertentu diantaranya proyek seperti misalnya infrastruktur jalan jembatan dam maupun proyek-proyek usaha lainnya seperti kelapa sawit dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan operasi usaha korporasi nah IFC memberikan ketentuan melalui performance standarnya bahwa semua perusahaan yang usahanya dibiayai oleh dengan pinjaman dari IFC harus mengikuti delapan performance standards yang ditetapkan oleh IFC diantaranya adalah pengelolaan resiko dari dampak lingkungan dan sosial pencegahan pengelolaan yang diperlukan terhadap pelanggaran hak sesi manusia misalnya begitu juga dengan pencegahan dari polusi nah karena sifatnya mandatori sehingga IFC performance standards ini wajib dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan yang menerima pinjaman sehingga sanksinya adalah kalau IFC menemukan ada pelanggaran terhadap performance standards yang tidak dipenuhi maka pinjaman tersebut dapat ditarik kembali oleh IFC sehingga proyeknya mungkin akan terganggu nah ini yang membuat perusahaan mendorong perusahaan untuk lebih patuh nah sama dengan OECD Guidelines on Multinational Enterprises IFC juga menyediakan mekanisme pemulihan mekanisme pemulihan ini diantara yaitu melalui mekanisme compliance and advisory and ombudsman atau CAO yang disediakan oleh IFC nah masyarakat korban atau masyarakat yang terkena dampak dari proyek yang dibiayai oleh IFC dapat melakukan komplain melalui CAO dan CAO akan membahas dan memanggil korporasi yang bersangkutan untuk memastikan apakah komplain tersebut berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap performance standard kita setidaknya sudah mendapatkan beberapa contoh instrumen bagi korporasi yang dapat digunakan oleh korporasi untuk lebih bertanggung jawab terhadap asasi manusia mulai dari yang voluntary UN Global Compact semi-mandatory yaitu OECD Guidelines Multinational Enterprises maupun panduan bagi pemerintah dan korporasi di ILO MNI Declaration Begitu juga yang market base diantaranya IFC performance standards itu yang membuat korporasi mempunyai pilihan bila mengambil pinjaman dari IFC berarti dia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh IFC contoh 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 terakhir dari instrumen-instrumen ini yang bisa saya sampaikan adalah RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil berbeda dengan instrumen-instrumen sebelumnya yang bersifat umum umum artinya hampir semua bidang usaha itu dapat menggunakan instrumen-instrumen tersebut misalnya UN Global Compact OECD Guidelines Multinational Enterprises dia tidak membedakan usaha korporasi berdasarkan sektor usahanya nah contoh yang berikut ini RSPO ini spesifik bagi korporasi yang bergerak di bidang usaha kelapa sawit seperti kita ketahui bersama usaha kelapa sawit ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi misalnya deforestasi kerusakan hutan hilangnya biodiversitas juga karena biasanya memanfaatkan lahan-lahan hutan sehingga berpengaruh pada hak-hak masyarakat adat atau masyarakat sekitar yang sudah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya nah stakeholders yang terlibat dalam usaha kelapa sawit seperti misalnya pekebun industri pengolahan kelapa sawitnya perbankan yang membiayai kelapa sawit maupun juga pembeli bayar kelapa sawit itu kumpul dalam satu forum itu kenapa disebut dengan roundtable kumpul dalam satu forum untuk membuat sebuah standar bagaimana sebaiknya menciptakan atau menghasilkan sebuah usaha kelapa sawit yang sustainable dimana diantaranya juga harus memperhatikan atau bertanggung jawab untuk menghormati hak sasi manusia nah lahilah RSPO RSPO menggunakan mekanisme sertifikasi dalam mendorong kepatuhan nah sertifikasi ini dikeluarkan oleh RSPO bila perusahaan-perusahaan kelapa sawit sudah memenuhi beberapa kriteria tertentu dan syarat-syarat diantaranya penghormatan hak sasi manusia demikian juga sertifikasi itu dapat dicabut apabila ditemukan bahwa perusahaan kelapa sawit tertentu melanggar apa ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh RSPO RSPO juga sama dengan OECD Multinational Enterprises IFC Standard itu menyediakan mekanisme komplain yang disebut dengan sistem pengaduan dan fasilitas penyesaian sengketa Dispatch Settlement Facilities atau DSF nah komplain ini akan diterima dan dibahas dalam sebuah fasilitis mereka menyebutnya dengan fasilitis Dispatch Settlement Facilities dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan RSPO maka akan dapat dicabut sebenarnya mekanisme ini adalah contoh bagaimana sebuah industri itu mengatur dirinya sendiri atau self-govern untuk membuat instrumen sendiri yang itu bisa mendorong kepatuhan jadi ini contoh bagaimana sebuah instrumen dimana industri itu membuat aturannya sendiri nah kalau IFC itu contoh bagaimana pemodal itu membuat aturan OECD Guidelines contoh bagaimana negara-negara itu membuat aturan UN Global Compact contoh bagaimana UN memberikan apa inisiasi agar korporasi menghormati asasi manusia sehingga lengkap sudah lengkap contoh-contoh yang diberikan tentang instrumen-instrumen yang bisa digunakan nah dengan contoh-contoh instrumen ini semua rasanya korporasi di dunia ini secara global itu sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa korporasi satu tidak punya kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia karena sudah jelas bahwa korporasi sebagai unsur yang hadir yang bekerja di komunitas yang hidup di komunitas juga harus menghormati hak asasi manusia orang lain di komunitas itu sudah ada United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights sebagai panduan dan instrumen-instrumen tadi yang baru saya sampaikan sebagai panduan bagi korporasi tergantung dari bidang usaha masing-masing nah selanjutnya di video series yang ketiga saya akan menyampaikan bagaimana pilar kedua UNGPS dilaksanakan yaitu uji tuntas hak asasi manusia rasanya itu untuk materi di video series kedua ini terima kasih salam dari Fakultas Hukum UNGPS Air Langga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati